Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa dengan saya di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah tas carrier dari Consina Consina Outlander 60 liter seperti inilah tampilannya untuk Consina Outlander 60 liter ini bisa digam jadi salah satu tas carrier Consina yang cukup unik karena tas carrier ini merupakan tipe reguler namun memiliki fitur back system jaring jadi selain ada Outlander yang reguler tapi berpimpah jaring back systemnya itu ada Consina Centurion 50 itu juga sama tipe reguler dari Consina namun memiliki back system jaring selain itu fitur-fitur apa yang ada dalam tas carrier ini mari kita bedahkan yang pertama di bagian depan ini terdapat beberapa fitur ini ada tali webbing yang di jahit putus-putus seperti ini bagian ke kanan dan bagian kiri ini bisa digunakan untuk menggantungkan barang bawan kita biasanya sih berupa tas pesek sampah dan juga gelas cukup banyak ya selanjutnya di sini juga terdapat komparmen yang akses bukaannya dari sebelah samping namun di dalamnya ini cukup luas bisa mengakses ke seluruh bagian depan tas carrier selanjutnya di bagian depannya lagi ini juga terdapat saku ya saku yang dari ban elastis bisa digunakan untuk menaruh barang bawah yang kita membutuhkan kecepatan ketika ingin mengambil maupun meletakkannya sangat konfungsi ya oke selanjutnya kita ke bagian samping ya di sebelah samping ini terdapat saku ya yang bisa digunakan untuk menaruh botol gunungan ada di bagian kanan dan bagian kiri dua sisinya ada selanjutnya masih di bagian samping ini terdapat tani kompresi ya bagian atas dan bagian bawah kanan kiri ada semua oke nah masih di bagian samping ya ini terdapat kompartemen tambahan yang ada resletingnya berbentuk vertikal seperti ini ini juga terdapat pada kondisi nafiko besar ya seperti semi sorry seperti expedition explorer dan alpinis ini bisa menaruh barang botol guna yang terdapatnya panjang ya bisa berupa gas maupun oksigen di bagian kanan kiri ya oke selanjutnya kita ke bagian toplet untuk toplet ini terdapat beberapa saku ya yang pertama di bagian luar seperti ini cukup luas ya dan satunya lagi di bagian dalam bagian dalam bentuknya dari mes atau jaring bisa menaruh barang botol guna yang penting oke selanjutnya kita ke kompartemen utama ya untuk kompartemen kamar sendiri ini isinya 6 podoliter dan masih bisa di up sedikit disini juga sudah terdapat tempat untuk menaruh waterbladder ya untuk selangnya bisa jari selangnya oh ini gak boleh buka nih nampaknya gak ada selangnya tadi ya oh ada nih sorry ketutupan jadi sebelah sini ini jadi udah tempat untuk menaruh waterbladder dan tempat selangnya ya oke selanjutnya nah ini yang tonik juga di dalam pasir ini ya kita bisa mengakses kompartemen utama dengan buka depan atau front loading ini kita untuk tapi kompresnya terlebih dahulu selanjutnya disini ada kalau seperti ini jadi ini fitur yang sangat bermanfaat ya karena kita bisa mengakses isi tas carrier ini kita bisa mengambil bagian barang bawah kita yang bagian bawah tengah maupun sebelah samping tanpa perlu mengungkar tas carrier dari atas ini jadi fitur yang sangat berfungsi ya sangat berguna lah oke oke selanjutnya kita ke bagian black system ya nah untuk black systemnya ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi menggunakan tipe jaring jaringnya cukup lembut dan kuat ya di beberapa bagian juga terdapat bisa di bagian kodak dan bagian bawah namun nampaknya materialnya berbeda dengan yang digunakan pada tipe expert series selanjutnya disini juga terdapat dibel dan dibelnya juga cukup tembal dan lembut namun materialnya lebih halus yang tipe expert series disini juga terdapat sapu ya di bagian e-beltnya ya bisa menaruh barang bohon kita yang sifatnya perintilan karena jadi ada semua oke oh iya tas carrier ini dalam pembeliannya belum dilengkapi dengan rent cover ya teman-teman yang mempunyai tas carrier ini bisa melengkapi rent covernya sendiri untuk yang mungkin itu aja sih ya istri singkat dari saya untuk tas carrier konsina outmeter 60 meter jadi menurut saya ini tas carrier yang cukup unik yang menarik ya dan sangat ini ya yang pantas untuk dimiliki dipilih oleh teman-teman karena dengan harganya yang murah namun memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap harganya itu kalau nggak salah masih diborong tas carrier tipe expert series jadi ini sekitar 700an kalau nggak salah ya jadi cukup oke lah menurut saya ya mungkin itu aja sih ya review singkat dari saya jika anda suka silahkan like komen dan share jangan lupa untuk subscribe supaya mengikuti video-video saya selanjutnya terima kasih telah menonton kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh